Jadi tajir kayaknya enak ya? Kalau miskin, nggak terlalu. Kalau bukan anak sultan, sekolah kadang susah juga. Sekolah aja udah cukup sulit, apalagi kalau bokeh. Selamat datang di butik kami. Ada yang bisa kubantu? Oh, gaun itu akan sangat cocok untukmu. Baiklah, aku beli ini. Hmm, aku butuh gaun pendek juga. Yang ini sekalian? Hmm, apalagi ya? Gini aja deh, nggak usah buang-buang waktu. Aku beli semuanya. Sudah, tolong masukin ke kantong ya. Apalagi yang mereka punya di sini? Oh, itu kayaknya bagus. Aku beli yang itu, itu, lalu itu juga. Oh, bagus. Kamu kembali dengan tas-tasku. Aku pergi dulu ya. Hmm, tunggu. Bajumu lucu juga. Yap, aku juga beli bajumu ya. Terima kasih, silahkan datang kembali. Hah, apa yang terjadi sama bajuku? Asik, aku punya satu dolar. Waktunya belanja. Uh, apa itu di sana? Uh, mau tumpungan baju. Aku gak sabar mau belanja. Aku suka belanja. Aku suka belanja. Suka banget. Oh, maaf, Pak. Aku rapiin lagi deh. Uh, lihat kaos lucu ini. Oh, tapi lihat yang ini. Aku suka warna merahnya. Aku gak bisa milih. Aku cuma punya satu dolar. Jadi cuma bisa beli satu. Yang merah aja deh. Asik, dapet baju baru. Aku suka pake baju baru ke sekolah. Hey, Annie. Lihat kaos baruku. Lucu kan? Hah, kok kayak dibeli di toko satu dolar ya? Oh, tunggu. Kamu emang beli di toko satu dolar? Hahaha, kocak. Ada apaan sih? Apanya yang lucu? Oh, gak waktunya. Labelnya belum dilepas. Harus dilepas nih sebelum banyak yang lihat. Labelnya udah lepas. Sekarang gak akan ada yang tahu berapa harganya. Hmm, serius kan tuh? Sulit dipercaya kamu melakukan itu. Kenapa kamu masih ngetawain aku? Kamu baru aja bikin lubang besar di baju baru mu yang harganya satu dolar. Ya ampun. Sekarang aku harus nutupin ini. Sini sweater. Sepertinya kita bersama lagi. Oke nak, ini semua perlengkapan sekolahku. Semoga harimu seluruh di sekolah. Selamat belajar. Aku mau, aku. Oh, tasku sobek. Semua barangku jatoh deh. Astaga sayang. Oke, jangan khawatir. Biar mama perbaiki. Sebentar. Pasti ada sesuatu di sekitar sini yang bukan mama pakai. Waktunya mulai bekerja untuk membuat solusi ini. Tara. Tansel baru khusus untukmu. Wow, bagus banget. Oke, aku berangkat dulu sampai ketemu pas aku pulang. Oke, Nona. Tas mana yang mau kamu pakai hari ini? Bukan yang itu. Itu terlalu ngebosenin dan ketinggalan zaman. Mau pakai yang ungu kecil? Atau yang dari emas? Yap, itu yang pengen aku pakai hari ini. Pilihan yang bagus, Nona Emma. Silahkan. Aku yakin harimu bakal seru. Ih, akhirnya ini berakhir. Mama, lihat. Bakal ada pesta sekolah. Astaga. Pasti seru banget. Tapi, Mak. Aku butuh pakaian baru, kan? Ide bagus. Sepertinya ada sesuatu di sini yang bisa kita pakai. Mari kita lihat. Pakaian biru sepertinya. Sepertinya ini kemeja lama. Eh, coba pakai. Hmm, oke. Seenggaknya pas. Awal yang bagus sih. Tapi, banyak sarang laba-laba yang nempel. Sebentar. Biar Mama pakai vakum andalan kita untuk membuang semua sarang laba-laba ini. Oke, sejauh ini bagus. Coba muter. Biar yang di belakang bersih. Sedikit lagi. Dan. Aw, hati-in. Hei, tunggu bentar. Aku jadi punya ide. Oke, ini ikat ke rambutku. Ayo kita coba. Oh, Mama ngerti. Pasang ikat rambut di selang hakum kayak gini. Dan tinggal ikat rambutmu biar bikinnya gampang. Lalu langsung pasang ikat rambutnya. Sempurna. Itu adalah kunci termuda yang pernah Mama buat. Hore, aku siap buat pergi ke pesta. Makasih banyak udah bantuin, Mama. Mama yang terbaik. Selamat bersenang-senang. Oh, tunggu. Udangannya ketinggalan. Halo semuanya. Aku sudah sampai di pesta. Hah? Annie pakai kuncir. Betty juga. Bahkan lion juga pakai kuncir. Aku nggak mau ngikutin tren. Aku ini tren center. Hei, kamu pengatah gayaku. Jadi selesaikan masalah rambutku. Oke, aku bakal ke pesta itu. Untung kamu sudah datang. Semua orang pakai kuncir. Wow, bener juga. Nggak bisa dibiarin. Tapi jangan khawatir. Aku punya solusi yang memperbaiki semuanya. Aku cuma memisahin sebagian rambutmu di sini. Buat beberapa lagi. Lalu ulangi di sisi lainnya. Oke, kamu udah terlihat cantik. Tapi aku belum selesai. Kita tambahin bling-bling. Lihat nih. Aku tambahin batu permasa ke rambutmu. Bagus banget. Waktunya aku gabung ke pesta lagi. Ah, ya ampun. Lihat Emma. Dia menakjubkan. Layan, aku serius. Lihat dia sekarang. Wuh, pakaian pesna Emma luar biasa. Aku penasaran bisa bikin gitu juga apa enggak. Aku punya permain ini. Silat sedikit lalu. Ya, jatuh. Yuk, balik. Aku nggak bisa ikutan. Ya, buat aja kesepakatannya. Oh, halo sayang. Ayo sini ikut papa. Gemoy. Oh, halo. Yuk, bayi nggak keurus. Oh, anak kesayangan mama. Mama kangen. Oh, ya ampun. Jangan nangis dong. Ada mama. Semua aman terkendali. Hmm, bayi tajir dan bayi bokeh. Udah saatnya mereka tumbuh. Umurnya tinggal ditambahin beberapa tahun, kan? Ini dia. Lumayan. Keadaan mereka bakal jadi gimana ya? Aku tahu harus gimana. Masukin ke sekolah. Uh, sekolahnya kelihatan bagus. Pasti bakal seru tuh. Uh, pirasatku udah nggak enak nih. Kamu dulu aja. Kayaknya ini ruangan kita. Ya, ampun. Lihat ruangannya deh. Berantakan. Duh, kayak kapal pecah. Mending dirubuhin aja. Nggak bener nih. Ya kali kita tinggal di ruangan kayak gini. Nggak apa-apa. Ih, kok dia mau tinggal di sini sih? Pasti dia cowok miskin. Wah, ada sapu. Kayaknya kita bersihin tempat ini. Jaring laba-laba gampang banget dibersihin kok. Sampah kertas nyecar di mana-mana. Tinggal diambil juga bersih. Hmm? Oh, mending koran ini dibersihin aja. Mulai kelihatan rapi. Masukin ketong sampah semua. Kenapa ada banyak tali sih? Oke, saatnya nyiapin tempat tidur. Ah, ini baru namanya nyaman. Oh, Lizzie. Ruangan ini cukup buat kita berdua kok. Dih, males banget. Masa aku harus beresin ini sendiri? Halo? Ya, aku perlu bantuan buat beres-beres nih. Halo, Kak. Aku cleaning service yang tadi dipesan. Oh. Hah? Bentar deh. Muka dia mirip kayak Liam. Kamu, tolong dong. Beresin ruangan ini serapi mungkin. Gampang aja. Gak masalah. Eh, sok cakep banget sumpah. Yang penting kerjaannya beres deh. Semua sampah ini harus dikumpulin. Oh. Permisi, Kak. Kerjaannya udah beres. Oh, iya. Duit. Kenapa sih semua orang perlu duit? Yaudah, ambil nih. Upah buat kamu. Oh, masih kurang. Oke, bentar. Nih, ambil. Segitu udah cukup, kan? Udah, pergi sana. Aku mau nelpon lagi. Yah, tolong taruh di situ aja. Bagus. Kayak yang ku mau. Eh, sana pergi. Oh, tempatmu udah beres. Makin rapi. Hmm, aku taruh di mana ya? Ah, tikus! Apa? Tikus? Di rumah? Ya ampun. Ah, ini kaosku. Ah, digerakotin tikus. Tikus, ada lubang besar di sini. Mama! Sayang, kamu gak apa-apa. Tikus tadi bikin kamu takut. Enggak, tapi kaos merah favoritku rusak. Astaga, lubangnya besar sekali. Ah, tapi mama bisa membuat sesuatu dari kaos ini. Nah, kita punya lubang besar. Jadi, kita buang saja. Beres. Tinggal potong setengah, lubangnya hilang. Sekarang, aku punya sisa kemeja buat diubah. Tapi, aku butuh beberapa potongan lagi. Jangan khawatir, semuanya baik-baik saja. Tinggal potong serahnya dan buang juga. Sip! Lalu mulai potong bagian tengah kaos ini. Tapi, sisi depannya aja. Jangan yang belakang. Aku pengen lipat ujung-ujungnya di sini, lalu menjahitnya. Tenang, jahitan ini mudah. Kumpulin aja dan tarik benangnya. Selesai. Ikan saja di bagian depan dan kamu punya crop top imut. Wow, ma. Aku terkesan sama kemampuan mama. Aku suka. Terima kasih. Oh, satu hal lagi. Jangan sampai kamu kedinginan. Tunggu bentar. Mama, Shal ini juga digerokotin tikus. Tikusnya Belin. Kita nggak bisa lari dari mereka ya. Apa itu? Si tikus. Itu dia. Apa? Aku nupain es krim ke brusku. Aduh, hari ini nyebelin banget. Sekarang, aku harus ganti baju. Hmm, coba kita lihat. Semua atasan ini nggak ada yang bagus. Aku punya pakaian apa lagi ya? Oh, syukurlah kamu di sini. Sempurna. Aku butuh bantuan. Ya ampun. Ini masalah darurat. Mari kita lihat apa yang aku punya di sini. Gimana kalau dengan keranjat sutra ini? Boleh. Pasti bagus. Hei, nggak kena. Ups. Aku mau mendadanimu. Bukan kursi. Gak apa-apa. Aku punya pakaian lain yang bisa kamu pakai. Aku berhenti jadi petugas kebersihan. Aku terlalu cantik untuk itu. Maafin aku. Tapi tenang. Aku masih punya gilau dan glamour. Gimana kalau aku yang coba pakai sendiri aja? Selesai. Nggak ada lagi kursi atau petugas kebersihan mewah. Ini bagus. Nih, semoga harganya cukup. Makasih. Sampai jumpa lagi. Hari yang luar biasa. Kenapa dia bisa sepayah itu pas lempar pakaian, ya? Tapi sekarang semuanya lebih baik. Waktunya masuk kelas. Warna rambutnya cocok sama mukaku. Kak, bulet apa kotak? Stop aja. Pedikurku hari ini udah cukup. Oke, aku harus mulai beraktifitas. Aduh. Rasanya kayak mau mati. Sakit banget. Kerasa nyut-nyutan. Cukup. Aku nggak kuat. Kenapa begini? Kok nasibku apes banget sih? Tolongin saya, dok. Ini sakit banget. Oh, kakimu kepentok. Jangan diem aja, dong. Sabar, sabar. Coba saya cek dulu. Pasti sembuh, kok. Selanjutnya pasang plaster. Aduh. Nggak mau lihat. Mendingan? Nggak. Oke. Berarti kamu perlu ngemil. Makan snek ini aja. Oh, favoritku semua. Ada ini. Buat ngademin kakimu secara alami. Adem banget. Aku perlu baju anget. Eh, pantesan. Ternyata demam. Pasti ada solusi yang bisa dipakai biar badanku enakan. Oh, mungkin perlu beli obat. Pasti bisa. Eh, duitku nggak cukup. Obatnya kemahalan. Hmm, kali aja mama bisa ngebantu. Mama. Wow. Kok udah di sini aja? Iya, sayang. Mama pasti tahu kalau kamu sakit. Tuh, mama bawain obat. Biar kamu bisa cepat sembuh. Mulai dengan bikin teh. Setelah jadi, kamu bisa minum. Sayang, mama tahu kok kamu nggak suka teh. Tapi kamu harus minum ini biar sembuh. Ugh, ma. Teh ini nggak bakal bisa bikin demamku hilang. Tambahin ramuan. Ah, efeknya langsung kerasa. Abisin ya, nak. Rasa teh ini pasti makin nggak karuan. Bagus. Minum sampai habis. Oh, iya. Mama juga bikinin kamu sup. Nggak, ma. Aku nggak suka sup. Jangan gitu. Cobain dulu. Ayo, biar kamu mendingan. Pinter. Nah, ini baru jagoan kecil mama. Apa lagi ya? Oh, ini apel. Hmm, kulitnya masih kurang kinclong. Hmm, oh. Jagoan kecil mama udah bobo aja. Mama selimutin ya, biar kamu bisa tidur nyenyak. Dikira serius. Fih, untung aja. Dekorasi balon lucu ini sudah jadi. Oke, mari kita lihat si kulkas. Coba kita lihat. Aku yakin masih nyisain makanan enak. Ah, ini dia. Untung udah aku kasih label. Ini lilinya. Selamat ulang tahun untukmu, Annie. Hah? Ada apa? Apa yang terjadi? Pesta kejutan untukku. Benar. Selamat ulang tahun. Ayo, make a wish. Yeay. Aku gak sabar mau makan kubis ulang tahunku. Biar aku kupas daunnya. Sip. Hmm, enak. Tegar. Aku mau makan selapis lagi ya. Selamat ulang tahun, nak. Mama senang kamu suka kubis ini. Oh, buat mama. Oke, mama makan dikit ya. Wow, lihat bagian sengah kubisku. Ada permennya. Ini ulang tahun terbaik yang pernah ada. Dan rasanya jeruk. Mama tahu itu favoritmu. Benar, tapi ambil. Lebih enak kalau dibagi. Sumpuhan hiasan pita terakhirnya selesai. Hmm, coba kulihat. Entahlah. Apa dia bakal suka? Selamat ulang tahun, Emma, sayang. Ini kuemu. Apa? Aku benci kue ini. Bukan ini yang aku pengen. Hmm, jangan. Bisa bikin yang lebih bagus. Oke, biar aku lihat aku bisa apa. Mungkin aku bisa menaruh dekorasi ini sebagai gantinya. Sip, selesai. Dan ini sangat indah. Itu unik banget. Aku penasaran apa dia bakal suka. Uh, kue mangkuk di atas kue. Aku suka. Aduh, gigiku. Oh. Ma, kenapa mama tega? Ya ampun. Jangan begini. Pasti ada hal lain yang bisa kita lakukan. Oh iya. Dia suka buah segar. Pasti ada sesuatu yang bisa kamu lakukan dengan buah-buahan di mangkuk ini. Tentu saja. Aku ini Koki Pastri. Kami sering mengolah buah. Bahkan, pemotong kue ini akan membantu desainku. Mari kita pakai buat mengiris buah. Ini bakal menambahkan sentuhan ekstra. Siapa yang ingin buah-buahan membosankan kalau bisa makan yang bentuk pintang dan bunga? Telah dipotong saatnya menghias kue kita. Untungnya ada cukup ruang di kue ini untuk semua irisan buah kita. Dan kuenya selesai. Bualah. Bagaimana menurutmu? Bravo. Ini jelas maha karya kue. Selamat ulang tahun, Emma sayang. Dan ini kuemu. Oh, wow. Aku suka kue dan buah segar. Hmm, ini enak banget. Yap, ada yang terbaik untuk kami ulang tahunku yang sempurna. Selamat ulang tahun. Ada yang enak di sini. Dapet. Segar lagi. Aku makan besar malam ini. Ada uang receh. Kalau apa, gimana? Sampai nanti. Pemurah banget. Cupcake seratus ribuan emang istimewa. Jangan bikin aku bau deh. Kamu lapar ya? Nih, ngaco. Dikiranya aku mau ngasih ya? Dasar. Ah, kehidupan jalanan. Cukup. Saatnya bikin dia jerah. Kaya jadi miskin dan miskin jadi kaya. Apa? Apa yang terjadi? Ini hari terburuk dalam hidupku. Itu kan kamu. Tugasku selesai. Dapet. Aku bosan banget. Aku butuh banget camila nih. Pelayan. Halo? Aku bilang halo. Kayaknya aku sendirian nih. Eh, itu pulkas ya? Aku mulai beruntung nih. Tak, tak, tak. Aku gak mau ini. Siapa sih yang naruh ini disini? Kudah busuk. Bisa kukunya sih. Aku mikir apa sih? Oke. Kemana makanannya? Ah, tikus! Dia nyuri sampahku. Untung masih banyak lagi. Ah, tolong beri aku makanan. Aku udah hampir mati nih. Yap, disini kosong. Mungkin kalau aku beneran berharap. Tetap kosong. Cuma mau ngecek lagi. Gak ada pilihan lain. Biasanya ini cocolannya hot, dong. Tapi hari ini jadi minuman. Minuman anget banget. Jangan buka. Apa ada makanan disini? Ini semua punya aku. Yes! Ada apaan sih ini? Belnya bunyi terus. Ya ampun. Siapa tuh? Semua buatku. Bisa jadi kebiasaan nih. Aku suka apa? Oke, anak-anak. Hari ini kalian ada ujian seni. Kita mulai. Saya mau mastiin kalau kalian paham. Hah? Apa nih? Isi tasku cuma ginian. Duh, aku cuma punya satu pensil warna buat gambar. Belum di asah lagi. Oh, punyanya Lizzie lengkap banget. Pensilnya lengkap. Medium gambarnya juga banyak. Eh, aku harus manfaatin yang kupunya. Bentar deh. Kayaknya aku masih punya duit. Yah, nggak cukup. Bokeh. Hmm, bentar deh. Mungkin solusinya ada di tong sampah. Emang isinya apa sih? Hah? Liam ngapain tuh? Wah, aku nemu stik es krim. Pasti bisa dimanfaati nih. Oke, aku tinggal pakai cetakan silikon yang ada di kelas. Tuang air ke dalamnya dan tambahin pewarna makanan. Aduk-aduk sampai warnanya kescampur. Sip, aku juga mau nambahin warna lain. Selanjutnya pasang stik es krimnya. Pastiin posisinya tegak. Lalu masukin freezer. Mantap. Setelah beku, lanjut ke langkah berikutnya. Oke, crayon stik es krim ini bisa berfungsi nggak ya? Bisa. Warnanya cantik. Keren banget. Aku juga pengen icip. Hmm, segar. Hah, boleh juga tuh. Dia emang cerdas. Hmm, mau bikin apa ya? Aku bingung. Oh iya, kan ada duit. Pasti berhasil. Segini cukup lah. Ehem. Bonjour. Kamu perlu seniman? Eits, sabar dong. Bikin karya senimu dulu. Uhum. Ah ya, aku ngerti. Biar ku bikin mahakarya. Hmm, kelasnya bikin ngantuk. Mahakaryamu udah jadi nih. Wala. Apaan tuh? Ih, jelek. Bawa pergi aja. Ah, enggak. Kamu nggak suka karyaku. Seleramu payah. Eh, malesin banget. Hai. Oh, kamu. Mau apa? Bisa bikinin aku karya seni? Oke, kak. Guruku bilang aku paling jago ngelukis. Aku suka mewarnai pakai crayon. Oke, selesai. Apaan tuh? Rumah sama awan? Nggak, ini masih kurang. Eh, jangan nangis. Maksudnya, pasti ada solusi yang bisa ngebantu. Oh, ini lollipop. Eh, apaan tuh? Lollipop? Apa? Pst, yang itu. Oh, duit. Oke, nih. Ambil. Udah, pergi sana. Selanjutnya. Hah? Oh, ya ampun. Ngacau banget. Oke, biar aku tunjukin karyaku, kak. Udah jadi. Ya ampun. Wow, aku suka banget. Ini upahnya. Oke, makasih, kak. Deal ya. Bagusnya. Hey, Liam. Ini karyaku. Oh, wow. Keren juga. Aku bikinnya pakai stik warna ini. Woy. Kok aku malah dicuekin? Payah banget. Penampilanku udah oke. Kakiku butuh bantuan. Ada kaos kaki lagi gak ya di sini? Kudengar kamu butuh alas kaki. Ambil nih. Ah, makasih, Bang. Ada yang lebih bersih di sini. Tikut. Mending deh daripada gak sama sekali. Kotornya. Ah, kayaknya lengket deh. Gosok-gosok gak cocok untukku. Mungkin ini bisa bantu. Cairan pembersih cat kuku bisa ngilangi noda. Tuang dikit di kapas. Lalu gosok bagian yang kotor. Terus aja. Hampir beres tuh. Nah, kayak baru. Dan tentunya super imut. Tara. Hah? Tolong bersihin yang ini juga dong. Kerjain aja sendiri. Bener-bener susah tidur semalam. Tidak. Semoga ini bukan kotoran. Kenapa ini terjadi pada aku? Hei. Kok malah jadi tambah parah sih? Ini pasti gak bersih. Ada yang enak di sini. Oh, kulihat jajanan kecil. Hei. Burung ini ngeganggu aja. Kalau gitu akanku balas. Sayap hangat langsung datang. Ah, bawa barang-barang ini repot banget. Kebanyakan PR, aku beneran capek. Oh, yeah. Semalam seru banget. Masih kebawa suasana pesta nih. Ups, sepertinya masih ada sisa-sisa pesta di bajuku. Oh, aku agak capek dikit. Waktunya belajar. Silahkan duduk anak-anak. Sekarang kita akan melanjutkan pelajaran kemarin. Kelas ini ngebosenin banget. Aku capek parah. Madison? Tidak boleh tidur di kelas. Maaf, Bu. Aku akan memperhatikan. Mataku gak mau kebuka. Tidak, aku hampir ketiduran lagi. Bangun dong, Madison. Percuma, aku bobo dulu bentar deh. Madison tidur lagi. Aku harus memberinya pelajaran. Annie? Tolong tutup telingamu. Madison! Ibu bilang tidak boleh tidur di kelas. Sangat tidak sopan tidur di sekolah. Ibu sangat kecewa kepadamu. Oh, meme ini gak bikin aku semangat, payah. Uh, aku merem dulu bentar deh. Tidak! Aku tak akan membiarkan ini terjadi di kelasku. Aku ini gurunya dan aku akan memberimu pelajaran. Pas banget. Bantal penyangga akan mencegah lehermu pegal dan selimut akan membantunya tetap hangat. Madison, jangan berisik. Aku? Apa? Aku bahkan diem aja. Kalau aku dibentak-bentak. Baiklah, anak-anak. Jangan berisik agar Annie bisa tidur. Dia membutuhkannya. Ibu guru seriusan nih. Ini beneran gak adil. Aku siap buat sekolah hari ini. Hei, itu pensilku. Ya ampun, hancur gini. Nyabelin banget. Sekarang di mana aku naruh alat tulisku? Oh, aku nginjek itu. Upsi. Waktunya ngeluarin spidol dan alat tulisku sendiri. Hmm, ini seharusnya cukup untuk membuatku melewati hari ini. Ini buku catatan, folder, dan bindarku. Kayaknya aku bisa naruh semuanya di sini lagi. Ya ampun, dia menyedihkan sekali. Aku bantu aja deh. Hei Annie, nih. Kamu bisa pake ini buat kelas hari ini? Buatku, beneran. Wow, makasih banyak, Emma. Sama-sama. Ih, lihat perlengkapan sekolah indah ini. Aku punya ide bagus. Pake karet gelang ini dan tentankan di perutuk binder. Dan sekarang karet gelang itu bakal jadi tempat alat tulisku. Lihat, aku bahkan bisa naruh lebih banyak di sampul dalamnya juga. Wow, banyak banget ruangnya. Dan sekarang semua barangku tertata dan aman. Uh, bagus, Annie. Makasih, tapi semuanya berkat kamu. Waktunya memulai kelas. Sekali lagi, makasih, Emma. Apa udah pagi? Sinarnya terang banget, nih. Wah, itu sarapanku. Makasih, aku emang lapar. Oh, eh, kamu suka serbet? Oke, terserah kamu lah. Tapi kita coba kayak gini, yuk. Parah banget, sih. Makasih. Ini kayaknya lezat banget. Hmm, manisnya. Garpunya? Hah? Kayaknya kamu doyan, ya? Kalau lagi pengen makan, makan aja. Uh, pesta penthouse. Millie Bobby Brown bakal dateng juga. Ah, oke. Aku harus pake baju yang bagus. Hmm, mana ya? Oh, ya. Pilih yang ini aja. Aku cantik banget pake gaun ini. Hmm, kurang cocok. Mending ganti aja. Pink cocoknya buat ke pesta boneka. Kayaknya udah kuno, deh. Ganti lagi. Ih, mungkin yang lebih santai dan seru. Aku suka sepatu emas. Eh, enggak. Aku harus elegan. Paling bener ya pake gaun merah. Eh, oh. Aku tahu harus apa. Nelpon dulu pastinya. Kalau aku nggak punya baju bagus ya, tinggal beli aja. Hmm, enggak. Uh, hoodie spesial semurah itu. Beli dong. Wah, udah nyampe. Aku seneng banget. Yes, mau langsung kubuka. Ya ampun, persis kayak yang kumau. Aku pake, ah. Yes, ukurannya pas. Leggingnya juga imut. Pake kacamatanya sebelum pergi ke pesta. Berangkat. Ya ampun, ternyata aku dapet kiriman ini. Undangan pesta untuk orang kaya. Hmm, nggak mungkin kesana pake baju ini dong. Bolong-bolong. Eh, baju ini juga nggak layak pake. Banyak bolongnya. Hah, papa ngirimin aku apa ya? Kali aja ada baju keren yang bisa kupakai. Wah, mantep nih. Ada celana jeans dan masih bagus. Ada barang apa lagi ya? Ih, masa celana boxer bekas? Malesin. Oh wow, apa lagi nih? Hoodie kuning. Kucoba dulu ah. Oke ya, ukurannya pas. Eh, ternyata kegedean. Ukurannya panjang banget. Hampir nempel ke lutut. Gimana nih? Oh iya, boxernya. Kan ada karetnya. Bentuknya masih bagus. Kebetulan dong, aku punya ide mantul. Oke, aku udah ambil karet ini dari boxer tadi. Selanjutnya pasang di sekitar pinggang, lalu iket di bagian depan. Oke, udah keiket kenceng. Setelah itu puter talinya ke belakang. Kalau udah, tarik hoodinya ke atas kayak gini. Wah, lumayan juga sih. Hai. Kamu ngomong sama aku. Hai, kamu haus? Iya, makasih. Oh, gak gitu juga kali. Tapi kayaknya air sama aja deh. Mandi gratis kan? Astaga, kocak banget. Aku mau ambil air lagi nanti. Hati-hati. Wah, kulit pisangnya belin. Wah, kenapa banyak banget sampah? Apa aku jadi bokeh? Yang mana? Kira-kira kayak gimana rasanya? Enak banget. Coklatnya kerasa banget. Kenapa dia? Astaga. Maaf, aku pasti mimpi deh. Kayaknya kamu butuh ini. Nih. Makasih. Iw, corok. Ini apaan sih sup? Beneran panas banget. Pantesan aja rasanya gak enak. Hei, aku tahu. Hei, aku tahu. Sodamu jadi hangat. Tuang ke gelas, lalu masukin stik es krim. Begitu beku, keluarin semuanya. Wow, sekarang sodanya dingin lagi. Jauh lebih enak dari soda biasa. Syukurlah kuku-kuku keren. Permisi. Aku mau nyapu nih. Seriusan deh. Bisa pindah bentar gak sih? Oke, aku pindah. Makan dulu ah sambil nunggu. Nyam, enaknya. Oke, hampir habis. Gak kepake lagi. Buangin dong. Gak ada yang dengerin aku sih. Udah kinclong. Wow, aku jatuh. Oh, kok bisa gini sih? Kepalaku berkunang-kunang. Ups, salahku. Ada apa ini? Maaf. Oh, ya. Anak-anak ini sok banget. Kita bisa hentiin ini. Ada yang kelewat tuh. Ya, yang itu. Ini hari paling buruk dalam hidupku. Rambutku udah pas buat sekolah. Eh, tapi dimana bukunya? Aha! Aku jelas butuh ini semua. Kurang apa ya? Dimana pulpenku? Kayaknya tadi aku simpan di sekitar sini. Hmm... Astaga! Balikin! Dasar tikus nyebelin! Aku beneran butuh itu! Gah! Ini sulit dipercaya! Hei, bekas kaleng keripik! Aku bisa pake ini. Oleskan lem panas di sepanjang sisinya kayak gini. Lalu buat zig-zag. Sekarang balikan kalengnya. Terus oles lem di sepanjang tepian bagian bawah. Jangan lupa bagian tengahnya. Pola silang-silang bagus. Beres! Sekarang balikan deh semuanya. Terus keluarin kalengnya. Tempel bagian atas sama bawahnya. Terus pasang ribletting. Ada yang mau tempat pensil? Wow! Aku jelas kreatif kalau kepepet. Jangan sampai telat. Bagus! Oke, siapa berikutnya? Hai! Bisa senyum? Bagus, makasih. Cheese! Yikes! Pasti gak pernah ke dokter gigi. Apa? Oh, parah juga ya. Ayo, bersih dong. Aku harus gimana kali ini? Malu-maluin banget. Hei, aku punya ide. Buat potongan persegi di kertas lilin. Terus, taruh pasta gigi di tengahnya. Keliatannya cukup. Taburin soda kue di atasnya. Kalau udah, ratain pake jari aja. Udah siap deh sekarang. Tempelin aja langsung ke gigi kamu. Terus, tunggu aja. Kalau udah 20 menit, lepasin ya. Lihat gigi putih ini. Bagus! Senyum yang manis dan lebar ya. Aku punya semua baju ini. Waktunya makan lagi. Ini udah yang ketiga kali. Lihat kukisnya. Tidak! Kotor dikit gak masalah lah ya. Kate, jangan! Tidak! Kamu gak pantas begitu. Jangan sentuh kukisnya! Aman! Kamu gak apa-apa. Kamu gak perlu gitu. Tidak! 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 Kamu senang. Aku juga senang. Tunggu. Ini bukan ulang tahun Ava, kan? Bisa-bisanya aku lupa. Aku taruh hadiahnya di sekitar sini. Uh, jelas gak di dalam sini. Di sini gak ada bola pantai. Enggak. Bubble wrap? Ini dia! Benda ini beneran serba guna. Sekarang aku bisa buat apa pakai ini? Oh, iya. Potong persegi kecil. Terus pakai cat buat bikin garis di atas ini. Buat garis seluruh semungkin. Sekarang lanjutkan dengan warna lain. Ini keren, kan? Apa itu Ava? Hei! Selamat ulang tahun. Aku bikinin sesuatu yang spesial. Makasih. Ini seru banget. Ini bakal bikin aku sibuk berjam-jam. Aku senang banget kamu suka. Aku cinta sahabatku. Ini lagu favoritku. Betek banget. Posen parah. Uh, ponselku. Kamu pasti akan memberiku hiburan. Waktunya selfie. Ini bakal kelihatan bagus di sosmedku. Hmm, makeupku gak pas sama cahayanya. Harus dibenerin. Kami akan memperbaiki highlightmu dan memastikan rambutmu lurus. Oke, baiklah. Itu cukup. Lebih baik, followerku akan suka foto ini. Aku terlihat cantik hari ini. Iya kan? Oh, masih gak bagus. Aku tahu harus gimana. Yah, angin di rambutku bakal bikin foto yang sempurna. Yes, angin meniup rambutku dengan cantiknya. Oh, apa? Bukan begini arah tiupan anginnya. Maaf, maaf. Salah hair dryer-nya. Tapi sudah aku perbaiki. Oke, bagus. Ayo lakukan lagi. Tunggu bentar. Aku punya ide yang lebih baik. Konfetti dan tinsel di latar belakang. Potong sempurna. Wah, itu keren banget. Aku juga mau coba ah. Oh, dia dapet tinsel dan aku dapet sampah. Oke, biar ku coba lagi. Aku butuh bantuan untuk rambut dan make-up, please. Aku gak kerja secara gratis, sayang. Kamu harus bayar. Tentu saja, biar ku ambil uangnya. Apa ini? Satu dolar yang udah kecuci? Baiklah. Diam selagi aku bekerja. Asyik, terima kasih. Sekarang waktunya selfie. Astaga, apa? Kenapa wajahku kayak gini? Aku kayak badut pasar malam. Coba lihat. Ah, sakit banget. Tolong kakiku. Kayaknya gak parah. Tunggu sebentar. Lihat nih, kayaknya kakiku patah. Astaga. Kayaknya parah. Tenang, akan kami tangani. Tunggu sebentar. Ini bisa bikin kamu berubah pikiran. Duduklah. Nah, gitu dong. Aku suka pekerjaanku. Aduh, aduh, aduh. Aku duduk di sini aja deh. Kapan aku akan dipanggil? Aduh, astaga. Astaga, 300. Habis ini nomor berapa? Bisa seharian di sini. Kecuali, sayang kalau gak diambil. Aku ambil ya. Tenang gak lama kok. Ada apa di sana? Kamu gak gitu parah kok. Yes, giliranku. Wuhu. Apa aku akan sembuh? Wah, mundur. Ayo, buruan. Ada apa? Tasku ketinggalan. Cariin. Oh, sebentar. Ini dia. Oh, ini pas buat aku. Hati-hati. Ups. Gak sopan. Waduh. Giliranku terlewat. Suasananya enak banget ya. Kamu baca apa? Uh, itu mefah banget. Ada yang mikirin perhiasan. Tunggu bentar ya. Hei, punya yang kayak gini? Anda beruntung, Pak. Bagaimana dengan ini? Aku mampu beli gak ya? Ini? Bahkan lebih mahal. Kalau ini? Astaga. Tunggu. Tolong. Harus gimana nih? Yes. Lihat spidol ini. Pakai pulpen lem buat bikin desain seru. Terusin. Pastikan juga polanya melingkar. Lepas setelah kering. Wow. Apa? Pilih yang mana? Yang ini? Oke. Yang ini? Tada. Itu buat aku. Unik banget. Cincin asli. Dan ini punya aku. Aku gak akan butuh ini lagi. Aku suka ini. Ini luka parah banget ya. Ya kan? Gimana cara makai kruk? Yang mana ranjangku? Ini ngebosenin banget. Aku gak bisa berbuat banyak. Aku tahu. Aku ada ide yang bisa ngasih sentuhan berkelas. Siap. Jadi lebih oke. Aku cuma butuh orang bergaya. Wah. Aku suka banget. Ini baru nyaman. Mungkin aku bisa meniru. Gak bakalan sulit kok. Hah? Malah makin parah. Kok gini sih? Yaudahlah. Rasa nyaman itu penting. Untung itu bukan ranjangku. Oke. Kamu harus ganti baju. Gak mau. Kami bukan toko baju. Gak peduli. Bagus kan? Gak sama sekali. Apa ini cocok? Manis. Akhirnya. Kok aku gak dapet gaun bagus? Iuh. Jiji. Kok kotor banget sih? Diam. Aku lagi mau relax. Namanya ranjang sama ajalah. Aduh. Hah. Konyolnya. Bantuin dong. Bosen nih. Pasti ada yang bisa dilakuin disini. TV kecil. Apa kek? Apaan tuh? Laba-laba. Rumah sakit apaan nih? Oh. Apa itu? Aku butuh keseruan. Halo. Ya. Aku mau hiburan. Ini pasti bagus. Ada yang bilang suka balon? Serius. Wah. Dia hebat. Pura-puranya kamu gak ngeliat itu. Oke. Mungkin bakal lebih bagus. Tara. Lihat nih. Wah. Keren. Bawa badut sendiri sana. Hei kamu. Hei kamu. Lihat ini. Ini sihir. Ini sihir. Makasih. Hebat. Ini kelinci biasa. Akanku masukkan ke topi. Masuklah. Menarik. Dan kelincinya berubah. Luar biasa. Kok aku bisa sampai sini? Aku gak bisa lihat aksi pesulap. Lihat. Korek api ini akan keubah dengan pikiranku. Tinggal bilang kata ajaib itu. Abracadabra. Ups. Apa emang harusnya gitu? Udahan ah yang ini. Berikutnya. Kamu siap ngerok. Konser? Aku pengen nonton. Mungkin aku bisa nyusup ke sini. Sip. Saatnya pertunjukan solo. Payah banget. Ini butuh kerja keras. Tiba-tiba semua jadi menarik. Coba lihat kelanjutannya. Oke. Kamu boleh tetap di sini. Aku ada ide. Main terus. Kamu alami. Ngerok terus. Aku suka dia. Aku juga. Kamu dari mana? Pergi dari sini. Lanjutin dong. Drumnya mengeluarkan suara saat ku pukul. Wow. Keren. Aku suka kamu. Aku udah siap banget buat kelas kali ini. Karena aku punya earbud baru. Ini wireless loh. Pasti keren. Bener. Sekarang aku bisa dengerin musik. Iri. Maklum sih. Waktunya memutar lagu favoritku. Hei. Keras amat. Iya. Aku punya earbud baru. Iya. Aku tahu. Kamu udah pamer ke semua orang. Aku butuh sesuatu biar dia gak sembung lagi. Untungnya aku beli airpods baru hari ini. Ah. Ini masih kebesaran. Kenapa sih gak dibikin yang lebih oke? Udah masuk. Dan setidaknya ini berfungsi. Sekarang musik kalem untuk menutup jeritan Madison. Punya Annie jauh lebih kecil daripada bunyaku. Dan kupikir earbudku udah sangat keren. Ini beneran gak adil. Nge-hias kuku sendiri itu nyebelin. Tapi aku gak punya duit buat manikur. Eh. Apaan nih? Oh. Murah. Aku jelas bisa bayar nih. Hai. Ada yang bisa dibantu? Lihat sendiri. Jelik banget. Aku takut ini kemahalan buat kamu. Kamu mau yang mana? Harganya mahal banget. Aku cuma punya uang segini. Cukup gak? Astaga. Kuku lem tembak kalau gitu. Gak apa-apa deh. Pertama, letakkan kertas lilin. Buat lingkaran pakai lem itu. Terus tumpuk satu kertas lagi di atasnya. Tekan pakai setrika. Kalau udah selesai, angkat kertasnya. Cetak tanganmu di atas lem. Pastiin seluruh tangan tergambar ya. Lihat gambar kukunya. Sekarang pakai kuteks kayak biasa. Merah pilihan bagus. Terus lepasin kukunya. Hasilnya pas banget. Bener kan? Keren banget. Ya iyalah. Halo nona-nona. Waktunya makan. Akhirnya lapar banget nih. Eh, apa ini? Apa ini makanan? Kalau aku muntah, seenggaknya udah di rumah sakit. Baunya gak enak. Makan deh. Gak enak. Malahan, lebih parah dari gak enak. Jijay. Aku gak mau makan ini. Ini makananmu. Hah? Jauhin itu. Itu makanan anjing ya? Bawain aku makanan lain. Nanti kukasih imbalan. Siap. Andai semua pasienku kayak kamu. Aku mau yang lezat aja. Gak masalah. Silahkan pilih aja. Makasih. Aku lagi gak pengen sushi. Ah, steak lembut. Enggak. Enggak. Ini kayaknya enak. Aku mau ini. Bawain aku pasta ya. Klik aja gambarnya. Itu pake pengiriman ekspres. Oh, oke. Wah, pelayanannya bagus. Kelihatannya lezat. Gak sabar pengen makan nih. Hmm, lezat. Lebih enak dari makanan rumah sakit. Aku bisa terbiasa sama ini. Enak. Ternyata rumah sakit gak seburuk itu kok. Makanan yang lezat. Ada hidangan penutupnya. Wah, buah. Aku suka anggur. Ah, aku udah kenyang banget. Habis makan jadi ngantuk deh. Aku ngiri berat liat makanan itu. Eh, dia tidur. Kesempatan nih. Aku harus nyelinap kesana. Saatnya beraksi. Dia gak curiga. Agur itu bakal jadi milikku. Au. Apa dia sengaja? Pelan-pelan. Jangan bersuara. Dia kayak sengaja deh. Fokus. Hampir sampai. Dapat. Seriusan. Satu juga lumayan lah. Aku sial banget sih disini. Hmm. Nyam nyam nyam. Apa salah? Aku sampai bernasib kayak gini. Kamu pernah jadi murid miskin di sekolah? Beritahu kami di kolom komentar. Jangan lupa bagikan video ini dengan temanmu dan subscribe channel kami untuk video keren lainnya. Sampai jumpa di video keren lainnya. Sampai jumpa di video keren. Sampai jumpa di video keren.